Anda lakukan ketika menerima surat panggilan dari pengadilan? Apa yang harus Anda perhatikan ketika berada di pengadilan? Selamat datang dalam segmen pembelaan pihak terbuka untuk litigasi pidana. Kami akan menjawab pertanyaan Anda. Memahami panggilan pengadilan Setelah menerima surat panggilan pengadilan, hal-hal apa saja yang perlu Anda perhatikan? Pertama, ini adalah rincian kontak pengadilan dan staff yang bertugas. Di pengadilan, berikan nomor kasus Anda kepada petugas untuk diperiksa. Alasan perkara Mengacu pada alasan pengajuan gugatan untuk kasus pidana kali ini. Waktu kedatangan adalah waktu yang telah dijadwalkan untuk dimulanya persidangan. Tolong perhatikan lokasi persidangan, termasuk nomor ruang sidang, agar tidak salah memasuki ruangan pada hari persidangan. Unit penanggung jawab mengacu pada unit dalam pengadilan yang akan bertugas untuk menangani perkara. Jenis persidangan Memaparkan kira-kira hal apa yang akan dilakukan dalam persidangan. Hal yang paling sering dilakukan adalah proses persiapan dan proses persidangan. Setelah perkara diterima oleh pengadilan, pertama-tama akan dilakukan proses persiapan untuk memastikan pernyataan pihak tergugat dan apakah pihak tergugat mengaku bersalah. Serta mengajukan permohonan investigasi terhadap bukti. Setelah proses persiapan selesai, pengadilan akan memilih hari untuk melakukan proses persidangan, termasuk mengadili, pemeriksaan silang, dan debat pernyataan. Yang terpenting adalah, Anda harus memberikan surat kenterangan dan bukti, atau menggunakan jasa pengacara sebagai pembela. Jika Anda tidak memiliki alasan yang bisa diterima, Anda harus hadir di persidangan. Jika saya tidak memenuhi panggilan pengadilan, hal apakah yang akan terjadi? Hal yang akan terjadi sangat serius. Apabila Anda tidak memiliki alasan yang bisa diterima dan tidak hadir di persidangan tepat waktu, pengadilan akan memberikan surat perintah penahanan kepada polisi untuk menahan Anda, atau mengeluarkan surat burun. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya tidak dapat menghadiri persidangan pada waktu yang telah ditentukan, apabila kasus ringan, pada prinsipnya Anda boleh diwakili oleh pengacara sebagai wakil. Apabila Anda memiliki alasan yang bisa diterima untuk tidak hadir, seperti sakit atau urusan publik, Anda harus mengajukan izin cuti ke pengadilan sebelum hari persidangan, dan memberikan dokumen bukti. Anda diperbolehkan untuk cuti setelah memperoleh izin dari pengadilan. Ketika Anda menerima surat gugatan dari jaksa penuntut dan merasa isi surat tersebut mengandung unsur konflik, apa yang harus Anda lakukan? Anda boleh memberikan pembelaan secara tertulis kepada pengadilan sebelum hari persidangan, atau secara lisan pada hari pelaksanaan persidangan. Apabila Anda memperlukan template surat pembelaan, Anda bisa mengunjungi situs lembaga yudikatif www.judisial.gov.tw. Petugas AI kami akan membantu Anda. Cukup dengan memasukkan kata kunci surat pembelaan. Anda dapat menemukan template dan contoh sebagai bahan referensi. Bagaimana saya dapat menunjuk pembela? Anda boleh memilih pengacara sebagai pembela. Wakil yang sah secara hukum, pasangan, keluarga, dengan pertalian darah, atau hubungan kerabat derajat ketiga diperbolehkan memilih pembela untuk Anda secara independen. Setelah menunjuk pembela, Anda harus mengisi surat penunjukan wakil untuk perkara pidana. Kemudian diserahkan ke pengadilan setelah ditandatangani dan distempel. Apakah pengadilan akan menunjuk pembela publik atau pengacara untuk saya secara gratis? Ada beberapa kondisi di mana pengadilan akan menunjuk pembela untuk Anda secara gratis. Pertama, untuk tindak pidana pada masa kurun paling ringan tiga tahun ke atas. Atau tindak pidana menyebabkan kerusahaan internal, pengkhianatan negara, menyabotase urusan diplomatik, pelanggaran terhadap hukum keamanan negara pasal tujuh ayat pertama, dan tindakan percobaan terkait, serta pelanggaran terhadap pasal 8 ayat pertama hingga ayat ketiga. Kedua, pengadilan akan menyediakan pembela secara gratis ketika pihak tergugat memiliki gangguan mental atau keterbelakangan mental, sehingga tidak dapat memberikan pernyataan secara jelas. Atau memiliki status penduduk asli, memiliki status ekonomi lemah. Bersiap diri untuk mengikuti persidangan. Hari persidangan telah tiba. Jika pengadilan telah menyetujui pelaksanaan persidangan jarak jauh, silakan pahami panduan mengenai persidangan tersebut sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi QR Code di sudut kiri atas. Pengadilan adalah tempat yang khidmat. Apabila Anda menghadiri persidangan secara langsung, Anda harus memperhatikan penampilan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap hak-hak Anda. Pada hari persidangan, jangan lupa membawa surat panggilan, dokumen identitas, dan dokumen lainnya yang harus Anda bawa sebagaimana tertera dalam surat panggilan. Anda disarankan tiba lebih awal di pengadilan untuk menyelesaikan proses lapor hadir dan menyediakan waktu untuk mencari ruang persidangan. Silakan gunakan fasilitas transportasi umum apabila memungkinkan. Jangan lupa untuk login lebih awal jika persidangan yang Anda hadiri adalah persidangan jarak jauh. Ada dua cara untuk melaporkan lapor hadir di pengadilan, yaitu di konter atau di kiosk check-in. Setelah melaporkan kehadiran, Anda dapat menunggu di luar ruang sidang sampai petugas memanggil Anda untuk masuk. Apabila giliran Anda yang untuk masuk belum tiba, Anda bisa menunggu di tempat yang telah disediakan di luar ruang sidang atau duduk di tempat pengunjung sidang dan mendengarkan persidangan yang sedang berlangsung. Apabila waktu sidang yang ditentukan sudah tiba, tetapi Anda belum dipanggil, terdapat kemungkinan persidangan sebelumnya berlangsung lebih lama dari durasi yang telah dijadwalkan. Sama seperti Anda ke rumah sakit, pengadilan harus melaksanakan beberapa persidangan dalam satu hari. Jadi mohon bersabar. Anda dapat mengecek kemajuan persidangan sesi sebelumnya melalui situs pengadilan atau melalui layar LCD di luar ruang sidang. Setelah memasuki ruang sidang, Adan diminta untuk tetap tenang dan menjaga sikap. Proses pengadilan dan hak-hak Anda. Anda tidak diperbolehkan merekam suara, merekam video, atau mengambil foto dalam ruang sidang. Apabila diperlukan, Anda boleh mengajukan permohonan untuk memperoleh sidir rekaman persidangan kepada pengadilan setelah sidang selesai. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat ruang sidang. Di bagian depan adalah tempat duduk hakim. Di bawah hakim adalah petugas panitera dan penerjemah pengadilan. Di bagian tengah adalah kursi pemeriksaan. Tempat duduk di bagian kanan adalah untuk jaksa. Tempat duduk di bagian kiri adalah untuk pihak tergugat dan pembela. Saksi dan pihak yang terlibat lainnya menunggu di tempat duduk bagian depan area penunjung sidang. Setelah menerima panggilan, Anda dipersilakan untuk duduk di kursi pihak tergugat. Hakim akan mencocokkan nama, tanggal lahir, tempat tinggal, dan data lainnya. Dan memastikan kondisi fisik Anda tidak di bawah kakangan. Kemudian hakim akan membaca penyebab kasus dan memberi tahu hak-hak terkait. Sebelum persidangan dimulai, Anda disarankan untuk menulis pembelaan Anda dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada pengadilan. Dalam persidangan, Anda boleh memberikan pernyataan lisan pada poin-poin utama. Demi efisiensi persidangan, apabila ada bagian yang dirasakan kurang jelas, hakim akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan penjelasan. Jika Anda khawatir tidak dapat memberikan pernyataan dengan jelas secara lisan, Anda boleh memberikan pernyataan tambahan secara tertulis. Tolong hormati hak pihak lain untuk memberikan pernyataan. Anda tidak boleh menginterupsi ketika mereka sedang berbicara. Apabila Anda ingin memberikan sanggahan, silakan ancungkan tangan Anda. Dan Anda boleh berbicara setelah menerima izin dari hakim. Dalam proses persidangan, Panitera akan membuat catatan tertulis dari poin-poin utama persidangan. Setiap orang dapat melihat catatan tersebut dari layar monitor komputer yang tersedia. Jika Anda menemukan kesalahpahaman atau salah ketik dalam catatan tersebut, Anda dapat segera melaporkannya. Dalam persidangan, pihak tergugat memiliki hak untuk diam. Dalam proses pemeriksaan, Anda boleh memilih untuk tidak menjawab dan tidak perlu memberikan pernyataan yang berlawanan dengan keinginan Anda. Dalam proses persiapan, jaksa penuntut akan memberikan keterangan mengenai fakta tindakan kriminal. Kemudian, hakim akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan penjelasan atau penolakan terhadap isi tuntutan. Setelah jaksa penuntut memberikan penjelasan mengenai bukti kejahatan dan fakta-fakta lain yang masih menunggu pembuktian, hakim akan meminta Anda untuk menanggapi pernyataan jaksa. Anda dan jaksa penuntut boleh meminta hakim untuk menginvestigasi bukti-bukti lainnya. Berdasarkan permintaan tersebut, pengadilan akan memutuskan ruang lingkup dan metode investigasi terhadap bukti-bukti yang baru. Hakim akan menguraikan poin-poin yang mengandung konflik dan tidak mengandung konflik bagi kedua belah pihak. Dalam proses persidangan, jaksa penuntut akan menjelaskan isi tuntutan dan Anda boleh memberikan pembelaan. Dalam proses ini, kedua belah pihak akan saling mengajukan pertanyaan mengenai saksi dan judul taksir yang diajukan untuk memverifikasi bukti hasil investigasi. Setelah investigasi terhadap barang bukti selesai, Anda dan jaksa penuntut akan melakukan debat mengenai apakah Anda bersalah. Kemudian, kedua belah pihak akan membahas penjatuhan hukuman. Hakim akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan pernyataan hat rakit. Apabila persidangan kali ini belum menghasilkan keputusan, hakim akan mengumumkan waktu dan tempat untuk persidangan selanjutnya. Apabila hakim menilai semua hal dalam perkara sudah diinvestigasi dengan jelas, hakim akan mengumumkan sesi debat setelah selesai. dan akan memilih waktu untuk mengumumkan apakah pihak tergugat bersalah. Apabila pihak tergugat dinyatakan bersalah, hakim akan memastikan jenis tindak pidana dan hukuman. Pada hari berikutnya, pengadilan akan mengumumkan curhat putusan dan dapat dilihat melalui situs Yuan Yulisya, ke pengadilan tidak kelas unit. Mari lindungi hak kita bersama.